Fuji dukung Ganjar sebagai kandidat calon presiden Indonesia, Fuji dan Fadli sang kakak ikut menghadiri acara kompanye Ganjar di salah satu acara TV. Tak hayal pada momen tersebut Fuji dilibatkan sebagai pendukung Ganjar sebagai calon presiden, seperti yang kita ketahui belakangan ini Haji Faisal, ayah dari Fuji, memberikan tanggapan terkait desas-desus perjodohan putrinya dengan Gonzalo Al-Ghazali, putra Sultan Makassar. Dalam responsnya, Haji Faisal menunjukkan sikap yang hati-hati dan berhati-hati terhadap kemungkinan perjodohan tersebut. Sebagai seorang ayah, ia memiliki kriteria khusus untuk calon menantunya dan berharap agar putrinya tidak dijodohkan secara sembarangan oleh netizen di media sosial. Saya berharap Fuji jangan dijodoh-jodohin. Kita lihat aja perkembangannya kemana arahnya nanti, Ungkap Haji Faisal dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Minggu, 31 Desember 2023. Haji Faisal menunjukkan kehati-hatian terhadap kemungkinan perjodohan tersebut. Meskipun Haji Faisal menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perjodohan yang dilakukan oleh netizen, ia juga mengakui bahwa jika hasilnya baik, ia tidak akan keberatan. Namun, ia menegaskan bahwa perjodohan semacam itu seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan dan kurang tepat. Sejauh hal itu baik, ia tidak apa-apa, tetapi kurang tepat sebenarnya dijodoh-jodohkan, ucapnya. Haji Faisal mengkhawatirkan bahwa jika perjodohan tersebut tidak sesuai dengan harapan netizen, hal itu dapat mengecewakan mereka. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk memberikan dukungan kepada Fuji tanpa perlu melibatkan jodoh-jodohan dari netizen. Ketika disinggung mengenai kriteria calon pendamping untuk Fuji, Haji Faisal mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan menantu yang baik. Ia menyebutkan beberapa kriteria yang dianggapnya penting, seperti kesehatan, kesukaan dari putrinya, kemampuan menjadi pemimpin, dan latar belakang keluarga yang baik. Yang penting orang itu sehat. Kemudian anak saya suka dan bisa menjadi pimpinan, imamlah bagi anak saya. Tentu berlatar belakang orang baik, terang Faisal. Dengan sikap yang hati-hati dan memberikan penekanan pada kriteria yang dianggap penting, Haji Faisal memberikan gambaran bahwa kebahagiaan dan keselamatan putrinya adalah prioritas utama baginya. Meskipun netizen mungkin memiliki keinginan dan harapan mereka sendiri, ia menegaskan pentingnya proses perjodohan yang tepat dan sesuai dengan keinginan dan kebahagiaan putrinya. Selain itu, di tengah perjodohan antara Fujiyanti Utami dan Gonzalo Al-Ghazali sosok wanita cantik disebut-sebut sebagai kekasih anak bos skincare asal Makassar itu. Melalui beberapa unggahan di TikTok seorang wanita bernama Kaila terlihat akrab bahkan beberapa fotonya terlihat seperti sepasang kekasih dengan Gonzalo. Dalam beberapa unggahan Gonzalo dan Kaila terlihat berfoto bersama di Pulau Dewata, Bali. Kompak mengenakan baju putih, Gonzalo dan Kaila terlihat serasi. Tidak hanya berdua, terdapat. Haji Faisal mengkhawatirkan bahwa jika perjodohan tersebut tidak sesuai dengan harapan netizen, hal itu dapat mengecewakan mereka. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk memberikan dukungan kepada Fuji tanpa perlu melibatkan jodoh-jodohan dari netizen. Ketika disinggung mengenai kriteria calon pendamping untuk Fuji, Haji Faisal mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan menantu yang baik. Ia menyebutkan beberapa kriteria yang dianggapnya penting, seperti kesehatan, kesukaan dari putrinya, kemampuan menjadi pemimpin, dan latar belakang keluarga yang baik. Yang penting orang itu sehat. Kemudian anak saya suka dan bisa menjadi pimpinan, imamlah bagi anak saya. Tentu berlatar belakang orang baik, terang Faisal. Dengan sikap yang hati-hati dan memberikan penekanan pada kriteria yang dianggap.